Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan debat calon presiden dan wakil presiden perdana menjadi momen yang paling banyak ditunggu publik karena menjadi ajang pembuktian kemampuan dan pengetahuan dari masing-masing paslon dalam memaparkan misi dan visi mereka untuk Indonesia 5 tahun mendatang. Yusuf Kala memberikan sedikit tips dan trik dalam mengikuti debat sesuai dengan pengalamannya selama 3 kali mengikuti debat Pilpres. Berikut wawancara eksklusif Fitri Megantara dengan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta. Pemirsa saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kala. Apa kabar Pak JK? Baik Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah. Pak JK ini publik sedang menantikan debat perdana capres-cawapres untuk Pilpres 2019 sendiri. Nah ini Pak JK punya pengalaman banyak dalam debat. Kita kembali ke 5 tahun yang lalu Pak di 2014. Apa sebetulnya persiapan jelang debat Pilpres pada saat itu? Ya pada saya sudah 3 kali mengadiri debat ya. Hanya ikut debat sejak tahun 2004, 2009, dan 2014. Tentu memang ini momen yang sebenarnya paling banyak ditunggu orang. Karena hampir semua TV juga merilainya kan. Jadi dan di situ juga dua hal esensinya. Kemudian juga kadang-kadang menjadi hiburan kan. Untuk melihat apa itu kemampuan, pengetahuan, intelektual daripada calon gitu kan. Cuma zaman dulu ya cuma yang bisa kasih tau cuma temanya. Tema hari ini ekonomi atau hukum. Pertanyaan sendiri kita tidak tahu. Hanya bisa menggira-gira aja. Oke. Artinya persiapannya seperti apa biasanya Pak pada saat itu? Persiapannya sebenarnya biasa saja kalau saya ya. Ya yang paling penting itu rajin baca koran. Oke. Supaya mengetahui punya pengetahuan umum yang luas. Ya kalau bidang-bidang tertentu ya kita harus mengetahui backgroundnya. Kalau bicara masalah ekonomi, oh apa kondisi hari ini. Tergantung juga posisi masing-masing. Kalau posisi incumbent itu berarti dia harus menjaga apa yang telah dikerjakan. Mengetahui dengan benar. Kalau oposisi artinya lawannya otomatis mencari kelemahannya kan. Itu hukum debat dimanapun terjadi seperti itu. Oke. Jadi kalau dalam posisi hari ini pasangan nomor satu tentu harus menjelaskan apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Kalau posisi nomor dua tentu mengeritik. Mencoba mengeritik. Oke. Masih seputar Pilpres ataupun debat Pilpres di 2014. Ini kan debat perdana biasanya Capres dan Cawapres. Pada saat itu Pak Jeka bagaimana membagi peran Anda pada saat itu sebagai Cawapres dan Capres Jokowi di 2014? Ya tergantung penguasaan. Atau juga hal-hal yang penting yang kita lebih dalamin. Nah itu biasanya tentu pertama Capres, kemudian Cawapres ataupun tergantung yang mengosai. Kalau masih ingat yang paling banyak diingat orang soal pertanyaan dari Pak Hatta soal Adipura, Kalpataru kan. Saya tahu Pak Tussara, saya pegang tangannya Pak Jokowi. Pak, saya bisa, saya yang jawab. Tenang aja, saya yang jawab. Padahal mesti geliran beliau. Tapi, biar bisa kita atur seperti itu. Oke. Tapi Pak, dengan pengalaman Bapak di dunia politik yang sangat mumpuni, masih ada rasa grogi atau tidak Pak? Nervous pada saat mengikuti debat seperti itu? Kalau saya sendiri dianggap kayak begini aja wawancara biasa. Karena moderatornya juga biasanya orang-orang yang ahli, orang dari perguruan tinggi. Tapi kemudian juga tahun yang lalu itu penyihak justru orang TV yang senior. Lain kali bisa jadi moderator juga. Minta doanya Pak. Tapi artinya tidak ada rasa grogi ataupun nervous seperti itu? Tidak ada, kalau saya pribadi tidak. Tadi kita sudah berbicara mengenai yang serius-serius. Ini berbicara mengenai momen yang lucu mungkin Pak, ataupun momen yang diingat oleh Pak JK pada saat berlangsungnya debat. Kira-kira apa Pak? Seperti saya katakan tadi, waktu Salah bertanya kepada saya, bertanya tentang apakah kenapa Solo tidak mendapat Kalpataru, segini ini, nah itu kan salah mestinya kan dipurahkan. Di situ yang paling ramai saya kira ketawa orang bahwa, tidak saya tidak menjawab karena ayu salah. Banyak hal-hal yang kita buat menjadi, kan yang penting dalam pemilu menjadi perhatian bahwa kita ini mampu, kita ini mempunyai pengetahuan yang cukup. Jadi memang harus disiapkan. Begitu juga, mesti diperhatikan cara berpakaian, juga cara bicara, jangan terlalu cepat, tapi harus jelas. Nah itu biasanya dilatih juga yang gitu-gitu. Kita minta teman-teman yang sudah biasa berbicara di TV, gimana sih cara berbicara di TV yang disenangi penonton, pemirsa, itu mesti diajarin juga. Tapi yang paling penting punya pengetahuan umum yang kuat. Tanpa pengetahuan itu, karena live tidak bisa you koreksi. Begitu you salah, semua orang seluruh Indonesia tahu bahwa kita salah. Betul sekali. Nah, untuk Pak JK sendiri, bagaimana menjaga ketenangan, menjaga emosi pada saat kemudian memang menghadapi, misalnya pertanyaan ataupun pernyataan yang tendensius dari lawan debat? Ya itulah intinya ya penguasaan diri, kalaupun ada pertanyaan yang kita mungkin kurang kuasai, ya harus kita jawab apa adanya, tapi kalau perlu kita jawab dengan cara yang lain, bergerak tangan itu diatur semua, body language kan penting yang gitu-gitu an. Artinya segala faktor memang difikirkan terlebih dahulu dan direncanakan seperti itu ya Pak JK? Jangan lupa debat yang terkenal itu antara Kennedy dengan siapa yang lawannya Kennedy waktu itu? Nixon kan siapa? yang soal pakaian. Satu berpakaian agak cerah, agak lembut gitu, yang ini berpakaian gelap. Ternyata yang diperhatikan orangnya berpakaian gelap. Itu melonjol orangnya. Nah disitu salah saat kesalahannya salah pakaian. Di 2019 sendiri, ada yang berbeda dalam pelaksanaan debat di Pilpres 2019 ini, bahwa ada paslon kemudian diberikan kisi-kisi mengenai debat nanti. Tanggapan dari Pak JK seperti apa? Kalau secara pribadi, saya sudah sampaikan juga dalam kemarin. Bahwa ya kalau sudah disampaikan kisi-kisi ataupun inti pertanyaannya atau bagian-bagian pertanyaannya, itu tentu tidak kurang menarik lagi. Dan akhirnya nanti yang menjawab ya tim, karena pasti itu dibicarakan tim pendukung. Jadi bukan fikiran original daripada calon itu. Jadi susah menilainya jadinya. Oh bahwa calon A atau calon B yang lebih baik daripada yang mana. Karena nanti yang memilih sama saja kalau kita ujian kemudian diberikan pertanyaannya kan tidak menarik lagi. Dan juga menurut saya ya akhirnya yang berdebat tim suksesnya. Tim ahlinya. Oke. Baik Pak JK berdasarkan pengalaman Anda di debat 2014, ini penyataan ataupun kesempatan untuk menyatakan visi dan misi dalam debat diberikan durasi sekitar 12 menit, seperti itu ada pendalamannya juga selama 25 menit. Apakah ini kemudian bisa cukup untuk mengupas tuntas visi misi dari masing-masing paslon? Ya visi misi kan tidak perlu terlalu panjang. Dan orangnya kalau terlalu panjang orang kan tidak ingat inti-intinya saja. Contohnya sejak kita pada tahun 2014 itu hanya menyatakan nawacita. Itu hanya satu lembar yang diketahui orang yang inti-intinya. Bahwa penjelasannya panjang, lebar, hampir salatu salaman, itu kan boleh dibilang mungkin tidak banyak orang membacanya, tidak banyak orang perhatikannya. Jadi pointer-pointer yang penting saja sebenarnya menjadi inti-inti dari visi misi itu, sehingga orang akan mengingatnya. Tapi artinya di setiap debat ada penyampaian visi misi artinya sangat cukup. Iya di bidangnya, tentu pertama kan ini bicara tentang hukum, korupsi. Tentu apa visi misi di bidang hukum, harusnya dijelaskan dulu. Kalau bicara nanti di bidang ekonomi, di bidang apa, tentu di bidang visi misi, di bidang tertentu itu. Pak Jekas sendiri, apa kemudian arahan ataupun mungkin masukan yang perlu disiapkan bagi para paslon, utamanya untuk Jokowi dan Maruf Amin dalam debat perdana nanti? Ya, karena ini sudah agak berbeda, jadi kisih-kisihnya disampaikan terlebih dahulu. Sehingga ya tentu harus mendalami hal tersebut, harus membaca sendiri. Bukan hanya tergantung kepada tim, tapi kita harus membaca sendiri hal-hal tersebut dan memahami hubungan satu sama lain. Dari pengalaman Pak Jekas, bagaimana Anda menilai dampak debat itu sendiri terhadap keterpilihan? Ada survei mengatakan bahwa dampak debat itu sampai 5 persen. Artinya kalau siapa bisa memenangkan kalau terlalu jauh ya, tapi kadang-kadang juga ya ada yang kurang, ada yang lebih masing-masing. Tapi bisa mempengaruhi sampai 5 persen daripada pemilih. Artinya debat ini juga sangat penentukan ya? Oh, sangat. Karena itu kan paling banyak dilihat orang. Dulu waktu terlalu diperkirakan ditontolnya 60 juta orang. Berapa besar? Kalau kampanye itu paling tinggi berapa ribu yang pilih atau di kampanye. Mungkin hanya berapa ribu orang, 15 ribu, paling banyak 10 ribu. Tapi ini 60 juta orang melihatnya. Oke. Nah untuk Jokowi sebagai incumbent sendiri, menurut Anda nilai lebihnya apa sebagai seorang petahanan untuk maju dalam debat seperti ini? Ya kalau tergantung cara dan keberhasilan. Tentu kita, Bapak Jokowi dan Pak Kiyai Maru tentu menonjolkan apa yang telah dicapai. Dan juga menyampaikan apa yang akan dibuatnya. Dua hal. Kalau incumbent itu apa yang telah dan apa yang akan. Jadi pencapaian di bidang ekonomi, di bidang perbaikan tentang infrastruktur, infrastruktur, tentang kebajuan-kebajuan lainnya. Itulah yang modal. Sedangkan di pihak lawan itu ya mengkritik itu. Ya mesti begitu. Tiba-tiba mengkritik baru menceritakan apa yang dibuatnya nanti akan apa. Oke. Sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN, Pak Jika ada kemudian masukan khusus? Ataupun mungkin memberikan strategi khusus pada saat debat nanti, Pak? Ya karena Pak Jokowi sudah pengalaman. Jadi tidak perlu lagi terlalu banyak disampaikan. Cuma tentu banyak hal-hal, poin-poin teriang tentu harus didalami lagi. Oke baik. Pak Jika terima kasih telah meluangkan waktunya dan berbincang bersama kami. Berbagi pengalaman terutama di debat 2014 lalu bersama Metro TV. Dan memiliki demikian perbincangan kita dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, tentang pengalamannya di debat di pemilu sebelumnya. Dan juga kemudian bagaimana analisa Pak Jika mengenai debat di Pilpres 2019. Terima kasih.